Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas dengan kondisi hangus terbakar di sebuah lahan kosong di Jalan Mujahidin Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah untuk divisum. Warga Jalan Mujahidin Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dikejutkan dengan ditemukannya jenazah pria dengan kondisi hangus terbakar di sebuah lahan kosong pada selasa malam. Jenazah pertama kali ditemukan warga yang melihat kobaran api di dalam lahan kosong. Setelah didekati, ternyata ada seorang pria terbakar di balik sofa yang ada di sana. Awalnya ada api menyalah. Tiba-tiba tukang kelapa lihat ada apa menyalah gitu. Setelah datangin ada gerakan. Ini makhluk hidup, apakah ini kambing atau manusia. Sehingga karena gerakan itu, tukang kelapa ingin lapor ke RT. Tapi sambil menyalah, ada apa-apa gitu. Sehingga pada waktu dia kembali lagi, ini orang udah banyak. Nah, ada banyak ya. Dan api masih terbakar, masih menyalah itu. Tapi udah meninggal orangnya. Jajaran Polsek Pesanggeran langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kematian korban. Usai olah TKP, jenasa dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk kepentingan autopsi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan.